oke, nah jadi kalau pekan lalu itu masalah hubungan antar suku bangsa itu kan belum kita diskusikan kalau menurut teman-teman pribadi ini saya tanya dulu contoh konflik antar suku bangsa yang pernah terjadi di Indonesia apa aja nih dimana saja yang pernah terjadi konflik suku bangsa di Indonesia ada yang ingat atau mengamati Ambon, ya betul ada lagi mbak lain-lainnya teman-teman sambil nunggu Papua ya ada juga Papua, terus mana lagi kasus bentrok gitu antar suku bangsa antar suku ras di tanah air ini kan karena ada yang tahu berapa suku kita di seluruh Indonesia Timur Leste Timur Leste pas ini ya pas kasus referendum itu kali ya kemudian ada lagi ingat gak dulu pas kasus di Dayak ya di Kalimantan dengan orang Madura di Ambon itu yang memang paling ini ya terus ada kasus Poso kasus Dayak itu saya ingat juga terus juga dengan etnis Cina kita juga pernah kan di tanah air pas ketika reformasi itu juga termasuk salah satunya ya suku ada kan kasus-kasus pembakaran segala macem blablabla terus mana lagi ya ada yang ingat Aceh Jawa Jawa dengan mana mbak ada bentrok kanan suku Jawa dengan mana yang cukup ramai Aceh dengan Jawa itu gimana mbak misalkan saya tunggu silahkan ketik oh iya ini udah online ya mbak dia konflik batin konflik batin ya memang ada ya kalau misalnya yang sudah cukup lama di tanah air dan gak terlalu muncul mungkin ya maksudnya tidak ada konflik besar sampai korban jiwa ataupun kerusuhan memang kalau saya pernah dengar beberapa kali ya terutama Aceh sama Jawa itu memang di Acehnya itu mereka kurang suka dengan adanya orang-orang Jawa kemudian yang kasus gam itu ya itu juga salah satu ada isu itu juga mereka kurang suka kalau ada pendatang terus dengan beberapa suku-suku lain ya mungkin ada sentimen sentimen terhadap suku tertentu itu memang menjadi resiko ya ketika ada beragam suku di Indonesia sendiri kan ratusan bahasa juga ada ratusan kemudian kebiasaan-kebiasaan tradisi nah itu menyebabkan memang seringkali bisa menyebabkan adanya konflik gitu ya padahal kalau beda sama sesama Jawa beda beda daerah Jawa pun juga suka beda gitu ya itu ninja maksudnya ninja gimana ya saya gak tahu mana maksudnya ninja di Banyuwangi ada ninja ninja apa mbak 99 itu maksudnya tentang apa itu suku juga maksudnya kasus rasis kasus ras antar suku bangsa pembantai ya mungkin sambil sambil berpikir dulu ya ini kayaknya mbak Tia udah siap mbak Tia halo mbak Tia saya coba aktifkan ininya ya suaranya sebentar ini karena mbak Tia mau presentasi ada yang mau pakai powerpoint atau cuma pakai suara mbak Tia suara doang atau pakai ada powerpoint yang mau di share atau suara aja nanti suara aja ya seperti ini saya coba dulu ya mbak bisa gak halo mbak Tia halo mbak Tia halo mbak Tia selamat malam selamat malam mbak Tia selamat malam Tia denger denger teman-teman yang lainnya suaranya kedengeran gak teman-teman yang lainnya suaranya kedengeran gak Oke Ini saya kayaknya feedback saya Jadi Iya mbak Iya mbak Iya gak apa-apa Nanti saya yang off Saya matikan Suara saya nanti saya matikan Nanti Suara saya matikan Sekarang udah jelas belum Cukup jelas tapi ada emang agak Keresek-eresek mbak Cukup jelas tapi ada emang agak Oh memang benak ini Soalnya mes saya itu disamping pabrik Mungkin suara berisiknya aja dari mesin Oh gitu Enggak ini juga jauh Saya juga pake handset Iya Oh gitu Oh gitu Jadi kebetulan Pabrik saya sama mes kan jadi satu Jadi posisi saya kan Mesnya di ujung Kalau semajikan di sebelah sana Kalau ujung gitu Jadi Mungkin I've got the security Kalau diperlukan sama lain sih Enggak ada benda-benda yang disebut Cuma Kalau posisinya ada kekurangan sama Kalau gitu Jadi Ini Yang mungkin bisa Diterima Sebenarnya Itu Bidinya Oh ini maksudnya mbak Micnya Kersek-kersek di micnya Micnya Kersek-kersek Coba dijauhin dikit mbak Kata teman-teman Halo bu Halo 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 Iya mbak Gimana Oke Halo Halo Iya mbak Iya Nah Ini udah lebih oke mbak Ini udah lebih oke mbak Halo Jadi Suara saya bisa dikering ya Halo Iya Bisa Bisa Iya mbak Bisa Bisa Silahkan mbak Waktunya Kita kasih 10 menit 10 menit Presentasinya untuk kelompok 2 ya Nah Silahkan Presentasinya untuk kelompok 2 ya Iya Kebetulan Untuk kelompok 2 Perwakilan Cuman Yang bisa bersuara Cuman saya Jadi Mbak Armin Nggak bisa Bersuara Itu Biar narmin Nggak bisa Nang sepulit Dan Tinanya juga Dia nggak bisa masuk kawas Juga nggak bisa bersuara Jadi Semua diwakilkan saya Bu Iya silahkan mbak Nggak apa-apa Monggo Langsung Presentasinya Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Terima kasih Atas waktu yang telah diberikan kepada saya Untuk menyampaikan presentasi Berkaitan dengan tugas kemarin Dan mohon maaf banget Saya tidak bisa hadir Ttm TKDI Karena ada Kementerian berdata Sesuai dengan Topik yang diberikan Tutor Tentang Norma-norma Sosial Masyarakat Indonesia Yang ada di Taiwan Kali ini Saya akan Mangga topik Tentang Bisnis Asuransi Yang mana Asuransi itu Sangat penting Untuk kita Bukan hanya Di Taiwan Tapi juga Di Indonesia juga Kenapa Kita harus Menurut asuransi Karena Sebagai modal awal kita Jika terjadi Sesuatu Terjadi sesuatu Yang tidak kita inginkan Seperti mungkin Kecaharaan kerja Atau juga sebagai Pensionan Untuk hari tua kita Ataupun juga Untuk masa depan kita Bahkan sebagai modal Kita beruntung Buka usaha Dan juga Langkah awal kita Untuk Mengatur keuangan kita Siapakah Yang bisa Mengikuti asuransi itu Apakah hanya Orang-orang yang tertentu Yang bisa memiliki itu Jawabannya tidak Kenapa Karena Asuransi itu Diharus Dikhususkan Untuk Semua kalangan Untuk kalangan yang mampu Mungkin bagi kita Kayak BNI Di sini Mempunyai Perhasilan yang lebih Itu Kita bisa Mengikuti Terus mungkin juga Pegawai negeri Mereka juga Mempunyai gaji yang lebih Dan juga mungkin PRT Yang ada di Indonesia Juga Karena gajinya Udah Lumayan tinggi Juga itu Bisa Dengan Adanya Sebuah asuransi ini Masa depan kita Itu jauh lebih baik Karena Kenapa Kita tidak akan Pernah takut lagi Jika terjadi Sesuatu dalam diri kita Kita dalam hal Bekerja Ataupun kita Gimana Kita pergi kemana Dan kebanyakan Dari orang-orang Masyarakat Indonesia itu Lebih banyak Melupakan asuransi Karena Asuransi bagi mereka Terkadang Tidak terlalu penting Padahal itu Sebenarnya Penting Dan di dalam Asuransi ini Kita Pegabung dalam Sebuah Mungkin Kita gabung Di sebuah Organisasi Ataupun mungkin Kegiatan-kegiatan Yang positif itu Itu Kita akan Bisa menjadi Diri pribadi Yang lebih mandiri Terus Sosialitas kita Sensama teman Itu juga Semakin erat Silaturah Ini juga Semakin erat Dan kita juga Bisa berbagi Dengan orang-orang Yang membutuhkan Contohnya Mungkin Di Indo Gitu kan Kita lagi ada Pencana apa Kita juga Karena kita memiliki Jiwa sosial Kita lagi tergabung Dalam sebuah Komuni Persatukan Organisasi Jadi jiwa sosial itu Benar-benar Tumbuh dalam Diri kita Tanpa perlu dikomando Oh ya Disini ada Apa ya Ada terjadi Sebuah bencana Kita dari Dari sini Kita coba Dalam Bicara kita Ataupun Macem-macem Suka mungkin Dengan Menyumbangkan Baju-baju Kekas Yang Tidak dipakai Dan terus Sisi positifnya Dari BNI Yang ada di Taiwan Kenapa Di saat waktu libur Itu kita gunakan Untuk hal-hal yang positif Banyak untuk kegiatan Bukan menjahit Ataupun Kursus-kursus yang lain Ataupun mungkin Ada keberasaan Tetapi Banyak diantara BNI itu Yang sangat Sangat banget Itu Melupang nasurasi Karena Bagi mereka Hidup disini Itu Apa ya Namanya Udah cukup Kerja kita kan Udah Gede Untuk apa sih Kita mikir Asturasi Nanti aja Di Indo Justru itu Salah pemikiran Karena apa Dari sini lah Kita Melitirah Sedepan kita Secara perlahan Karena Disaat kita pulang Ke Indonesia Nanti Kita udah Mempunyai Kal Udah mempunyai Bakal Udah mempunyai Modal Jadi Tak perlu lagi Untuk Kita jauh-jauh Pergi ke Lagi Dan Apakah Sosiologi Dan bisnis Itu ada Kaitannya Jawabnya Iya Kenapa Karena Sosiologi Dan bisnis Itu Berpusat Pada manusia Itu sendiri Baik Sebagai individu Maupun Sebagai masyarakat Gimana Individu-individu Melakukan Perannya Manusia Dalam hubungannya Dengan Sesamanya Interaktif Sosial Sosial Serta Teknikasi Sosial Perubahan Sosial Dan Dalam dunia Bisnis Mengenal Namanya Etika Bisnis Dan Etika Bisnis Itu Oleh Setiap Orang Tidak Ada Sanksi Ataupun Hukum Formal Karena Peranggaran Terhadap Hati Melanurani Dan Diri Orang Lain Akan Dapat Mengganggu Komunitas Interpersonal Dan Bisnis Dan Dalam Bisnis Sekali Percayaan Itu Rumpuk Maka Setelah Percayaan Dari Pihak Kita Itu Dari Golongan Saya Mungkin Dari Tim Saya Itu Lagi Membutuhkan Bantuan Tata Ataupun Masih Butuh Suprat Atau Gimana Dan Dalam Kita Bergabung Di Antara Sibuk Organisasi Itu Perbedaan Antara Mereka Yang Gabung Dengan Organisasi Dengan Mereka Yang Enggak Bergabung Itu Berbeda Kalau Mereka Yang Bergabung Terima